Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nara kucing Oke teman-teman Di video kali ini Saya bakal bahas satu obat lagi Yang biasa digunakan oleh manusia Tapi bisa juga dipakai oleh Kucing kesayangan kita Jadi kembali lagi saya ingatkan Obat ini saya share Untuk kalian yang rumahnya Berjauhan dengan klinik hewan Atau dokter hewannya Jadi kalian bisa membelinya di apotek Terdekat rumah kalian Obat ini biasanya dipakai Sama teman-teman pecinta kucing di rumah Itu dipakai untuk obat mata yang terinfeksi Jika kucing kalian mengalami sakit mata Juga matanya itu merah Kadang-kadang sampai keluar cairan Di matanya Nah teman-teman bisa pakai obat ini Dan harganya pun terjangkau Jika teman-teman sedang tidak ada uang juga Untuk ke dokter hewan Atau klinik Jadi teman-teman bisa beli obat ini Obatnya murah Jadi apa nama obatnya Bagaimana cara pakainya Kemudian dosisnya seberapa Simak terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Agar saya selalu semangat Untuk upload video-video terbaru Bagaimana cara penanganan Untuk perawatan kucing kita di rumah ya Cekidok Oke langsung saja Tidak perlu berlama-lama Jadi apa nama obatnya Nama obatnya adalah Erla Misetin Nah jadi ini sebenarnya obat manusia Tapi bisa dipakai untuk kucing kesayangan kita di rumah Gejalanya seperti apa Gejalanya biasanya Dia mulai mengeluarkan cairan yang berlebih Di matanya Kemudian dia juga Matanya itu mulai memerah ya Teman-teman Dan dia juga Biasanya merasa gantal ya Di area matanya Nah teman-teman bisa langsung Pakai obat Erla Misetin ini Untuk harganya Harganya biasanya 15 ribu ya Sangat murah dibanding dengan manfaatnya Teman-teman bisa langsung beli Di apotek terdekat ya Untuk cara pakaiannya teman-teman bisa langsung membuka obatnya Kemudian Kita keluarkan sedikit saja teman-teman Kita keluarkan sedikit saja Pakai jari ini Kemudian teman-teman bisa mengolesi langsung di bagian Bola matanya ya Jangan di bagian luar Tapi di bawah matanya Nanti ketika kita pakai di bawah matanya Kemudian dia mengejamkan mata ya Nah itu dia Secara tidak langsung Menyeluruh ya Salapnya itu secara tidak langsung Menyeluruh di area matanya Di area dalam matanya Dan insya Allah Jika kita Berikan salap ini malam hari Besok paginya Dia sudah sembuh ya Sudah mendingan Dan sudah tidak berair lagi ya Jadi teman-teman bisa langsung coba di rumah Untuk dosisnya Dikit saja ya teman-teman Dikit saja Yang penting dia nanti terlihat basah matanya ya Jangan terlalu banyak Dikit saja Jadi dioles saja Nah untuk kucing yang di bawah Usia 2 bulan Teman-teman juga bisa pakai ini Obat ini terjilat juga aman ya teman-teman Jadi jangan khawatir Jangan khawatir teman-teman Misalkan terjadi eksiden Ketika mau mengoles Terus kucingnya berontak Terus lari ke bulu Teman-teman takut dia menjilat Terus keracunan Tidak ya teman-teman Jadi obat ini aman Saya pakai ini juga aman Jadi silahkan mencoba di rumah Praktikan langsung di rumah Dengan sendiri Dan jangan lupa Sebelum mengobati kucing kalian di rumah Kalian harus bersihkan tangan kalian dulu ya Cuci tangan Kemudian memakai hand sanitizer Baru teman-teman di rumah bisa Langsung mengobati kucingnya Oke sekian video dari saya Untuk nanti video contoh cara pakainya Saya bakal sertakan di video ini Berikut adalah kucing yang matanya Sudah mulai terinfeksi ya Jadi dia sakit mata Nah sebelumnya teman-teman Bagusnya bersihin dulu Area matanya Baru kemudian kita obati ya Jadi sebelumnya kita harus cuci tangan dulu Kemudian kita pakai hand sanitizer Kemudian baru kita ambil sedikit saja Salepnya Lalu kita oleskan ke bagian dalam mata Dengan hati-hati ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.